ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjutkan untuk materi selanjutnya tentang mata kuliah logika pemrograman materi selanjutnya adalah logika proporsisi nah disini logika proporsional disini tujuannya adalah untuk menampilkan suatu bahasa dari kalimat abstrak yang disebut dengan logika proporsional jadi tujuan dari logika proporsional disini adalah untuk menampilkan disini ya suatu bahasa dari kalimat abstrak, kalimat yang tidak terstruktur yang disebut dengan logika proporsional dikenalkan teknik untuk menentukan apakah suatu kalimat abstrak yang diberikan itu valid atau kontradiksi dan apakah dua kalimat abstrak yang diberikan itu equivalent jadi tujuan utama dari logika proporsional disini adalah untuk memberikan penilaian apakah itu valid atau tidak terus apakah dua kalimat tersebut memiliki equivalent disini nah logika proporsional disini adalah menentukan kebenaran dan kesalahan dari banyak kalimat konkret hanya dengan melihat bentuk mereka bentuk kalimat tersebut jadi di dalam logika proporsional ini kita bisa dapat memahami kebenaran atau kesalahan dari kalimat tersebut ininya bagaimana kita berlogika untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dari kalimat tersebut selanjutnya adalah simbol-simbol dasar dan menunjukkan bagaimana mereka kalimat tersebut dikombinasikan untuk membentuk kalimat daripada logika proporsional jadi di dalam logika ini nanti akan dibentuk sebuah simbol-simbol dasar yang kita sepakati untuk menentukan bahwa kalimat-kalimat tersebut bernilai benar atau benarnya salah aturan sintaksis yang menjelaskan kombinasi apa daripada simbol-simbol yang diambil menjadi kalimat dalam bahasa tersebut jadi aturan-aturan sintaksis tersebut yang akan menjelaskan kombinasinya kombinasi dari simbol-simbol yang akan diambil sesuai dengan kalimatnya sesuai dengan kasusnya, studi kasusnya nah sebelum masuk ke sana kita akan membentuk tentang apa itu proposisi proposisi disini adalah suatu pernyataan yang mempunyai satu nilai benar atau salah well-formed format jadi di dalam sebuah kalimat itu nanti mempunyai arti kebenaran atau kesalahan atau ya jadi posisinya adalah benar atau salah jadi pilihan yang jelas simbol-simbol di bawah ini yang disebut proposisi digunakan untuk membangun suatu kalimat jadi simbol-simbol itu yang nanti yang namanya proposisi itu gunanya untuk membangun suatu kalimat jadi membentuk sebuah kalimat mentransformasikan sebuah kalimat ke dalam simbol-simbol tertentu simbol kebenaran disini simbol kebenaran itu ada true and false jadi benar dan salah untuk menyingkat digunakan T untuk true atau B untuk benar ya dan F untuk false dan atau S untuk salah jadi tergantung nanti kita menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk simbol kebenarannya itu disimbolkan digambarkan dalam bentuk true and false dapat disingkat seperti ini T untuk true, F untuk false atau B untuk benar atau S untuk salah simbol proposional disini ada P, Q, R, P1, P2 dan seterusnya huruf kecil P, Q, R dan dari mereka dengan diberi indeks atau ditambah dengan angka bilangan alam jadi maksudnya nanti ada beberapa kalimat yang bisa kita simbolkan dengan sebuah huruf dan ketika kalimat tersebut identik itu bisa ditambahkan angka catatannya ada beberapa buku yang menggunakan huruf besar jadi huruf kapital ya P, P kapital, G kapital, R kapital dan mereka diberi dengan indeks indeks 1, 2 dan seterusnya sedangkan kalimat disini kalimat dalam logika proporsional dibangun dari proporsisi dengan mengaplikasikan penghubung proporsional seperti ini kalimat untuk penghubungnya seperti not, tidak, and, dan, or atau if, then, jika, maka, if, and, only, if, jika, dan hanya, jika kalimat dibentuk menurut aturan sebagai berikut jadi yang pertama setiap proposisi yaitu suatu simbol kebenaran atau simbol proporsional adalah suatu kalimat jadi setiap proposisi itu adalah sebuah simbol kebenaran atau simbol proporsional itu adalah sebuah kalimat jika P suatu kalimat P kapital, maka begitu juga negasinya yaitu not P jadi posisi suatu kalimat P entah nanti apa isinya, value-nya itu suatu kalimat maka begitu juga dengan negasinya atau lawannya yaitu not P jika P dan Q key kalimat maka begitu juga konjungsinya yaitu P, N, key gabungannya P itu kalimat key itu kalimat kalau konjungsinya yaitu P, N, key jadi P kalimat dan key kalimat jika P dan key kalimat ini sama ya maka begitu juga disjungsinya disjungsi berarti or kalau tadi disini konjungsinya itu N disini ya konjungsinya itu N maka kalau disjungsinya itu adalah or jadi P kalimat atau key kalimat jika P dan key kalimat maka begitu juga dengan implikasinya yaitu if P then key dimana P disebut anti-cedent dan key disebut konsekuen jadi sebab-akibat lah anti-cedent dan konsekuen jika P dan key kalimat maka begitu juga B implikasinya atau equivalency-nya yaitu P if and only if key P kalimat ya kalimat jika dan hanya jika jadi implikasinya atau equivalency-nya jadi tadi ada konjungsi dihubungan dengan N disjungsi itu or implikasi itu if then setelah if itu anti-cedent setelah then itu adalah konsekuen jika implikasi itu atau equivalency-nya itu if and only if seperti itu kalimat majemuh adalah kalimatnya dibentuk dari satu atau lebih dari satu kalimat tunggal jadi mungkin ini lebih ke pembahasan bahasa ya tapi dari bahasa tersebut bisa kita logikakan dan kita bisa implementasikan dalam sebuah program nah notasinya seperti ini bahasa inggris and bahasa indonesia dan konvensional simbolnya seperti ini atau ini kita mengenal biasanya seperti ini tapi sebenarnya di dalam beberapa kamus itu mungkin seperti ini disungsi or atau ya bahasa indonesianya itu simbolnya seperti ini not atau tidak itu apa namanya simbolnya seperti ini if then jika maka bahasa indonesianya sebab akibat ya maka apa namanya simbolnya kira-kira seperti ini terus ada if and only if jika dan hanya jika itu kalau sama dengan dua ini tiga apa namanya simbolnya atau seperti ini terus ada lagi n n jadi none tidak dan itu konvensionalnya seperti ini simbolnya terus ada lagi nor not or atau tidak atau konvensionalnya anak panah kebawah terus ada sor xor itu adalah exclusive or apa namanya simbolnya kira-kira seperti ini notasinya nah kita masuk ke dalam contoh kalimat proposisi premisnya anda belajar rajin premis yang pertama premis yang kedua anda lulus ujian premis yang ketiga anda senang jadi kita mempunyai tiga kalimat tiga premis beruntuk proposisinya kalau kita apa namanya simbolkan premis yang pertama anda belajar rajin itu kita simbolkan dengan huruf P anda lulus ujian kita simbolkan dengan huruf Ki dan anda senang kita simbolkan dengan huruf R ingat ya ada P Ki dan R P anda belajar rajin Ki anda lulus ujian R anda senang bentuk argumennya maka kira-kira seperti ini jika P jika PP berarti anda belajar rajin jika anda belajar rajin maka Ki maka anda lulus ujian jika Ki jika anda lulus ujian maka R R adalah maka anda senang jika anda lulus ujian maka anda senang itu logika yang 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 sederhana jika P jika anda belajar rajin maka R jika anda belajar rajin maka anda lulus Jadi kita bisa bentuk, argumenkan kira-kira seperti ini Jika P maka Ki, jika Ki maka R, jika P maka R Seperti itu Selanjutnya adalah interpretasi Merupakan langkah penentuan benar atau salah Untuk sekumpulan simbol-simbol proposional Kalau tadi kita mengenal tentang proposisi untuk menyimbolkan Ini interpretasi itu untuk menilai Menentukan benar dan salahnya Misal suatu simbol P dapat diinterpretasikan benar atau salah Tidak bisa kedua-duanya Jadi pilihan antara benar atau salah Aturan semantiknya Aturan yang mengatur penentuan interpretasi pada simbol-simbol proposisi Jadi ini masih ada kaitannya dengan proposisi Interpretasi dari operator proposisi dirangkum pada tabel kebenaran Equivalentnya jika mempunyai tabel kebenaran yang sama Selanjutnya tabel kebenarannya Di sini tabel kebenaran dan not P Jika P-nya true Not P-nya adalah false Jika P-nya false Not P-nya adalah true Jadi kebalikan Lawan katanya Jika P-nya benar berarti tidak P-nya berarti salah Jika P-nya salah Maka tidak P-nya itu adalah benar Dan seperti itu Jadi semua Jika Anda rajin Supaya tadi kan Anda rajin belajar True Berarti jika Anda tidak rajin Berarti Anda tidak Nilainya adalah false Tidak rajin Berarti kan false Jika nilainya false Maka not P-nya itu adalah true Kebalikannya Tabel selanjutnya Di sini ada N Jadi Ini kita contohkan ada dua kalimat P dan Ki Jika P true Dan Ki true Maka P-N Ki Ini kita baca N ya Simbol dari N Maka nilainya Itu adalah true Jika P true Ki-nya false Maka P dan Ki Itu adalah false Jika P-nya false Dan Ki-nya true Kebalikan dari yang kedua Itu nilainya false Jika P-nya false Dan Ki-nya false Pasti nilainya false Seperti itu Jadi ingat Ini Mungkin kalau Anda Anda apa namanya Anda Hubungkan Dengan Logika matematika Mungkin agak berbeda Kalau Min kali min itu plus Plus kali plus sama dengan plus Min kali plus sama dengan min Plus kali min sama dengan min Tapi berbeda dengan Logika untuk proposisi Ini kan False dan false Nilainya tetap false Ini untuk N Sedangkan untuk or Jika P-nya true Dan Ki-nya Eh Jika P-nya true Atau Ki-nya true Itu P or Q Itu nilainya true Jika true P-nya true Atau Dan Ki-nya false Maka P Or Q Itu nilainya adalah true Kebalikan dari yang kedua False Jika P-nya false Ki-nya true Maka P or Q Adalah true Jika P-nya false Ki-nya false Maka nilainya false Nah untuk or Di sini Salah satu Dari nilai Pembandingnya Ada yang true Bernilai benar Maka nilainya adalah true Tapi jika Semuanya false Maka nilainya adalah false Berbeda dengan N di sini N itu akan Bernilai true Ketika semua Semua Pembandingnya Semua Tabel kebenarannya Itu bernilai true Kalimatnya bernilai true Itu baru nilainya true Selain itu Jika salah satu Dia ada false Pasti nilainya adalah False Itu ya Perbedaan N dan Or Selanjutnya If Then Jika Maka Jika P-nya true Ki-nya true Maka nilainya adalah true Jika Apa namanya P-nya true Ki-nya false Nilainya adalah False Jika P-nya false Ki-nya true Maka nilainya P If then Q Nilainya adalah true Jika P-nya false Dan Ki-nya false Nilainya tetap True Kira-kira seperti itu Ini untuk if then Terus If only if Jadi If only if Jika dan hanya jika Jika P-nya true Dan Ki-nya true Nilainya true Jika true Ki-nya false Maka nilainya false Jika P-nya false Ki-nya true Nilainya false Jika P-nya false Dan Ki-nya false Maka P If P-N P If only if Q Nilainya adalah true Nah Untuk if And only if Itu Ketika nilainya Semuanya sama Maka dia bernilai True Jika adalah Salah true Yang berbeda Dia bernilai False Ini mungkin logika Matematika bisa masuk Untuk if And only if Selanjutnya adalah Hukum-hukum logika Ada namanya Silogisme Di dalam silogisme Di sini ada hipotesis Bentuk jika maka Jika maka ya Ada namanya Disjuntif Atau Bentuk Atau Dan Tidak Terus Ada modus Modus ini ada Ponens Bentuk jika maka Terus ada Tolens Bentuk jika maka Dan tidak Oke Mungkin itu saja Penjelasan saya Tentang Materi Logika Proposisi Semoga bermanfaat Terima kasih Jika ada pertanyaan Silahkan disampaikan Saya akhiri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati